Dan beralih ke Giselya Nurahma yang saat ini sudah bersama dengan Ridwan Kamil. Silahkan Giselya. Baik, pemirsa sambil menunggu yang rencananya rekan kami, Giselya Nurahma ini saat ini sudah berada di salah satu hotel di mana tempat konsolidasi pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono sebelum berangkat ke KPU pada pukul 13.30 nanti. Dan rencananya rekan kami, Giselya juga akan mewawancarai Ridwan Kamil secara khusus untuk berbincang mengenai persiapan dan juga hal-hal yang akan dipersiapkan ketika nanti mendaftar ke KPU. Dan kalau kita lihat pada saat ini di layar kaca, ini adalah pada saat kedatangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan kita akan kembali ke Giselya Nurahma. Giselya bagaimana saat ini? Silahkan Giselya. Dan juga calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai Kim Plus yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono akan segera mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta. Dan pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Kang Emil atau Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono. Jadi mungkin kita langsung tanya-tanya begitu ya soal persiapan pendaftaran ke KPU DKI Jakarta ini seperti apa Kang Emil? Ya Alhamdulillah kita sudah sangat siap. Dari pendukung partai-partai politik sudah siap, dari relawan komunitas sudah siap. Kita akan berjalan kaki dari tempat ini 400 meteran ke lokasi KPU DKI untuk kita mendaftar. Ada arak-arakan kebudayaan. Karena kami ingin kampanye ini penuh riang gembira, penuh sukacita gitu ya tentang gagasan dan lain-lain. Insya Allah jam 2an kita diterima di sana. Setelah itu kita pengecekan administrasi. Mudah-mudahan seluruh proses administrasi ini berjalan dengan lancar. Oke baik. Sebelum datang ke lokasi ini kira-kira tadi pagi ada kegiatan khusus gitu gak dari Kang Emil maupun dari Pak Suswono? Ya saya kira kita datang tadi dari tempat yang berbeda. Saya sudah mohon doa restu dari ibu tentunya ya. Beliau memang dari awal mendoakan, memberikan nasihat-nasihat untuk selalu tawakal. Dan tentunya dalam prosesnya kita berharap diberikan kelancaran. Termasuk tadi tim kita kan belanja bareng buat seragam biar seru aja. Kalau dari Pak Suswono sendiri gimana persiapan dan juga kegiatan sebelum datang ke sini Pak? Ya tentu persyaratan utama kan melengkapi syarat-syarat administrasi ya. Yang ditentukan oleh KPU. Jadi kemarin itu hampir ya menyiapkan itu. Alhamdulillah relatif semuanya sudah terpenuhi sehingga tinggal diserahkan ke KPUD ya. Mudah-mudahan kalau ada perbaikan-perbaikan mungkin tidak selalu banyak lah ya. Intinya bahwa kami berdua ini siap untuk mendaftarkan diri di KPUD. Oke jika kita melihat ini kan paslon lain ada pasangan Pramrano dan juga Dharmakun seperti itu ya. Gimana Bapak melihatnya? Tanggapannya seperti apa Pak? Saya itu makin banyak makin bagus buat demokrasi. Saya ingat waktu wali kota 8 pasang. Oh rame. Waktu Pilgub Jabar 4 pasang. Sekarang ya Alhamdulillah 3 pasang. Mudah-mudahan dengan banyaknya pasangan ini masyarakat Jakarta bisa melihat lah ya. Mana-mana yang dirasa mungkin cocok dengan kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan di 5 tahun ke depan. Kami juga menawarkan banyak gagasan. Ada 70-an yang kami siapkan. Dari hal-hal besar sampai hal-hal kecil. Tentunya ini nanti di waktunya akan kami paparkan dan tawarkan ke warga Jakarta. Kalau tadi di Jateng ini kan Pak Lutfi dan juga Pak Tatsiasin ini didampingi oleh Pak Wapres terpilih gitu ya. Apakah kira-kira hari ini Pak Presiden terpilih akan mendampingi begitu Pak? Enggak lah. Kita mah mementing masyarakat yang mendampingi gitu ya. Karena pada dasarnya nanti kita akan melayani masyarakat. Kita ini pelayan masyarakat. Jadi nanti kita akan didampingi oleh masyarakat. Ada ondel-ondel, ada marawis, ada macam-macam. Itu menunjukkan masyarakat sangat antusias untuk mengantarkan kita ke KPUD. Wah oke baik. Nah kemudian Pak, kira-kira bisa ditegaskan kembali fokus pasangan Kang Emil dan juga Pak Suswono di Jakarta ini apa sih Pak? Ya slogan kita adalah Jakarta baru. Karena tahun ini Jakarta bukan lagi ibu kota. Kemudian menuju Jakarta maju. Jadi ada hal-hal baru yang akan menjadi pokok, pikiran. Semisalkan banyak bangunan di Jakarta ditinggalkan ke IKN. Itu solusinya seperti apa. Permasalahan-permasalahan klasik, macet, polusi, banjir juga kita akan carikan solusinya. Masuk gagasan-gagasan baru ya. Tentang bagaimana membuat kawasan baru di utara kota sambil menangani banjir. Itu juga hal-hal inovatif yang sedang kita siapkan. Dari mulai hal-hal desentralisasi ke RW-RW, anggaran buat RW misalkan. Itu juga bagian dari solusi-solusi yang komprehensif. Oke terakhir Pak. Kalau melihat kostum ini kan menarik sekali ya Pak ya. Betawi banget gitu. Terus ini juga pakaiannya warna putih. Kira-kira ada pesan khusus enggak untuk masyarakat DKI Jakarta nih? Ya intinya kami sangat mencintai di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Jadi kebudayaan-kebudayaan tentu akan kami hormati. Dimulai dengan kami datang memberi penghormatan pada budaya lokal. Memakai baju santai betawi ini untuk mendaftarkan di KPU. Oke baik, terima kasih Kang Emil dan juga Pak Suswono atas waktunya. Sukses selalu Bapak. Ya pemirsa, rombongan Rituan Kamil dan juga Suswono ini nantinya akan berjalan kaki dari lokasi ini menuju ke KPU DKI Jakarta. Mengingat lokasi ini berjarak tidak jauh, begitu hanya bersekitar 400 meter atau 5 menit. Dan pemirsa nantinya kita akan melihat seperti apa antusias dan juga antusiasme dari masyarakat untuk mengantarkan dan juga menampingi Bapak Rituan Kamil beserta Suswono ini menuju ke KPU DKI Jakarta. Demikian kemali ke studio.